Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan ini kita akan melanjutkan bahasan kita Dan kita sudah masuk pada besaran Masa dan momentum relativistik Di video sebelumnya kita sudah bahas tentang Panjang relativistik Atau kontraksi panjang Kemudian waktu relativistik atau dilatasi waktu Sekarang kita masuk pada Masa dan momentum relativistik Yang pertama adalah Masa relativistik Misalnya ada sebuah benda Yang bergerak dengan kecepatan V Kemudian ada pengamat Yang dalam keadaan diam Pengamat inersia dalam keadaan diam Yang akan mengamati benda tersebut Nah misalnya ketika benda diam Masa yang terukur oleh pengamat ini adalah M0 Jadi M0 ini adalah Masa yang terukur oleh pengamat ini Ketika bendanya diam Kemudian ketika benda bergerak Dengan kecepatan V Misalnya masanya adalah M Jadi M ini adalah masa ketika benda Bergerak dengan kecepatan V Yang terukur oleh pengamat ini Yang pertama Jika kecepatan benda ini Jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya Maka akan didapatkan bahwa Masa diamnya akan sama dengan Masa ketika dia bergerak Ya tentu Menurut si pengamat ini ya Akan sama Sebagaimana Benda-benda atau kendaraan-kendaraan Yang bergerak Yang kita jumpai pada kehidupan sehari-hari Dimana kecepatannya jauh lebih kecil Dari kecepatan cahaya Maka masa ketika dia diam Akan sama dengan masa ketika benda tersebut bergerak Lain halnya ketika Kecepatan benda tersebut Mendekati kecepatan cahaya Nah ketika benda tersebut Kecepatan mendekati kecepatan cahaya Maka akan didapatkan bahwa Masa ketika dia bergerak Itu tidak sama lagi dengan masa ketika dia diam Bahwa Masa ketika dia bergerak Itu Akan lebih besar Dari masa ketika Benda tersebut diam Inilah yang disebut dengan masa Relativistik Yaitu Masa yang dimiliki oleh benda yang bergerak Mendekati kecepatan cahaya Semakin cepat benda bergerak Maka semakin besar masa Relativistiknya Jadi menurut pengamat ini akan melihat bahwa Benda tersebut akan Terlihat Seakan lebih besar Ya Sehingga masanya Lebih besar ketika benda bergerak Mendekati kecepatan cahaya Nah secara matematis Dilumuskan M sama dengan M0 Per akar kuadrat Dari 1 kurang V kuadrat Per C kuadrat Faktor gamma ya Jadi M ini tadi adalah Masa Benda yang bergerak Mendekati kecepatan cahaya Sedangkan M0 adalah Masa diamnya Nah berikutnya adalah Momentum relativistik Nah Sebagaimana masa Jadi momentum relativistik juga adalah Momentum yang dimiliki oleh benda yang bergerak Dengan kecepatan Mendekati kecepatan cahaya Ya Nah ketika benda bergerak Mendekati kecepatan cahaya Maka Akan memiliki momentum relativistik Persamaannya P sama dengan M kali V Persama momentum Secara klasik ya P sama dengan M kali V Dimana Masa yang kita gunakan adalah Juga harus Masa relativistik Ya Masa relativistik Atau Masa ketika dia bergerak Mendekati kecepatan cahaya Yaitu ini tadi Ketika kita masukkan M0 per satu M0 kali V Akar kuadrat dari Satu kurang V kuadrat Inilah momentum relativistik Nah Sedangkan untuk Ketika Untuk momentum diamnya Yaitu P0 sama dengan M0 kali V M0 ini adalah Masa diamnya Sedangkan ini tadi Kita gunakan Masa relativistik Karena Dalam keadaan Bergerak Nah dimana Momentum relativistik P itu lebih besar Dari momentum diamnya Semakin besar Kecepatan Benda Maka semakin besar Momentum relativistiknya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa